Intro 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 Hi guys Like Comment Share Pencet tombol Assalamualaikum gamers Jumpa lagi dengan saya Prabu Semi Dalam channel Prabu Semi Salam Pajajaran Alhamdulillah guys Sekarang sudah malam Jumat lagi Kita bertemu lagi Dalam vlog series dunia lain Seperti Yang sudah pernah Saya katakan di awal Di dalam vlog series dunia lain ini Saya Sekali lagi saya mengatakan Saya tidak memaksa kalian Untuk mempercayai Apa yang saya ceritakan Untuk meyakini Apa yang saya ceritakan Tetapi semuanya ini Saya bikin vlog series dunia lain ini Semata-mata Liat saya adalah Agar kalian juga bisa menyadari Bahwa dunia lain itu ada Percaya tidak percaya Suka tidak suka Kita memang hidup Selalu berdampingan Maka dari itu Saya berbagi cerita Apa yang menjadi pengalaman saya Dan ini adalah fakta Seperti itu Oke guys Di episode sebelumnya Saya sudah bercerita kepada sahabat Akhirnya Alhamdulillah Saya berhasil Disembuhkan Jin sampah juga sudah mati Dia kembali ke alamnya Setelah itu juga Saya kemudian Berusaha untuk mendekatkan diri Kepada Allah Saya berlatih berpuasa Alhamdulillah Sejak saat itu saya menjadi kuat Dalam berpuasa Tidak lagi bolong-bolong Dan sebagainya Kemudian saya juga Jadi lebih rajin sholat Dan sebagainya Nah guys Itu Berlangsung Berlangsung Cukup lama ya Saya 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 Mempelajari Apa yang bisa saya dapat Dari AA Yang ada di Bogor Sampai Pada tiba saatnya AA Berkata kepada saya Untuk saya Bermandiri Saya Pergi Tidak lagi Bergantung pada AA Ya Kita maju Cerita ini Di tahun 2016 Di tahun 2016 Kalau tidak salah Mungkin sekitar bulan September Atau Oktober Itu saya Memang benar-benar Sudah tidak bisa lagi Menghubungi AA Saya SMS AA Tidak pernah balas Saya telepon juga AA Tidak pernah angkat Jadi Sejak saat itu benar-benar Saya Lost contact dengan AA Sampai sekarang Ya saya percaya Suatu saat nanti Kalau memang ada jodoh Pasti Allah Akan mempertemukan kita kembali Nah Setelah itu juga Saya Bukan berarti Saya tidak mengalami Banyak Hal-hal Yang Mungkin Saya rasa Janggal ya Tapi Memang Pada saat itu Saya belum sadar Nah Sekedar info Sekedar info Memang Opa saya Opa saya Berarti Kakek saya Dari Papi saya Memang Bukan orang biasa Beliau Memang Bisa dikatakan Orang Yang memiliki Kemampuan Lebih Kalau kita Bilang Seperti orang Sakti Ya kan Dan memang Semasa Semasa hidupnya Dan ketika Beliau masih seger Beliau masih sehat Beliau banyak membantu Banyak orang Luar biasa ya Dan semuanya itu ikhlas Beliau tidak pernah Mengharapkan imbalan Semua gratis Sampai Terkadang Istrinya Berarti Oma 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 kita itu Kadang Marah Sama Opa Tapi itulah Opa Nah Di Tahun 2016 Di tahun 2016 Memang Saya lupa Pastinya bulan berapa Itu Opa memang Sudah mulai sakit-sakitan Dan memang Juga Dokter bilang Umur Opa juga sudah Tidak lagi panjang Tinggal menunggu waktu Itu saja Ya Dan pada akhirnya Kita Sebagai Cucu Sebagai Anak Menantu Ya kan Semua Berusaha untuk Care Berusaha untuk Menemani Opa Di hari-hari Terakhirnya Ya kan Sampai pada akhirnya Opa Mengebuskan nafas Terakhir Di awal Desember 2016 2016 Dan disinilah Dimulainya Banyak Kejadian-kejadian Yang menurut saya Jangga Dan itu Saya alami Setelah Kejadian yang Waktu itu Ya saya Tenda santet Saya diguna-guna Kemudian saya Anda kira Bisa mendekatkan diri Kepada Allah Alhamdulillah Ya kan Nah Jadi pada Pada hari Dimana Opa saya meninggal Itu saya dalam Penjalanan dari Rumah saya Ke Jakarta Ya kan Saya pada saat itu Memang mengendari Motor Saya senang ya Saya senang Saya senang mengendari Motor Saya senang mengendari Motor Ya Saya mengendari Motor Pada saat itu Saya berpikir ya Saya belum mau Datang ke Rumah Opa Ya kan Karena Pikir nantilah ya Setelah Opa Nyampe di rumah Duka Baru kita Kesana Dan sebagainya Entah kenapa Setelah Saya berjalan Di daerah Sudah masuk Sudah masuk Wilayah Jakarta Cengkareng Ya Entah kenapa Ini rasanya Kok hati saya Pengen mampir Ke rumah Opa Ya kan Pengen mampir Ke rumah Opa Dan benar Setiba saya disana Saya sudah melihat Mobil ambulan Yang akan Mengangkat Jenasa Opa Untuk dibawa Ke rumah luka Dan nanti Disana menunggu Untuk Dikrimasikan Opa saya Meninggal Sebagai Seorang Nasrani Karena memang Keluarga saya Campurannya Ada yang Nasrani Ada yang Muslim Kita Menerima Dengan ikhlas Setiap perbedaan Yang ada Karena kita Yakin Bahwa perbedaan itu Adalah nugerah Yang oleh berikan Untuk kita Agar kita bisa saling Melengkapi Satu dengan yang lain Nah Ketika saya Sampai Ke rumah Opa Disitu Saya melihat Opa saya Sudah terbujur kaku Kemudian Saya kepikiran Saya bacakan Al-Fatihah Setelah saya baca Al-Fatihah Saya kemudian Mencium Kening Opa saya Sebagai tanda Perpisahan Semoga Opa tenang Disana Ketika Saya mencium Kening Opa saya Tiba-tiba Saya merasa Lemas seketika Saya merasa Lemas seketika Saya tidak tahu Apa yang terjadi Tapi faktanya Saya lemas Saya lemas Saya lemas Seketika Nah Pada saat itu Saya tidak berpikiran Apa lagi Ya sudah Saya lupakan Kemudian Pada saat itu Papa saya Bilang Sam ini Papi ada beli Gado-gado Kok bawa pulang ke rumah Mami mungkin belum makan Saya bawa gado-gado Dibungkus gado Ditaruh plastik Saya sangkutkan Di Di Apa Di Gagang motor Ya Kan biasanya motor Ada Pasti ada pegangan Buat kita naruh barang Ya Saya taruh disitu Saya jalan Saya jalan Di tengah jalan itu Tiba-tiba Saya lihat Plastik gado-gado Saya jatuh ke bawah Seketika saya mikir Gimana caranya Ini plastik gado-gado Bisa jatuh ke bawah Kan itu Kan itu Gagang kan Ngait ya Gagang kan Ngait Ya kan Kalau dia ngait Dia gak mungkin dong Bisa jatuh Kalau bukan diangkat dulu Kan Diangkat ke atas Baru bisa jatuh kan Itu saya bingung Tapi pada saat itu Saya gak mikir Gak mikir Macem-macem Udah Jatuh di Saya kan Next Scoopy Jatuh di Injakan Scoopy Saya langsung Menepi Saya angkat Saya taruh lagi Di gagangan motor itu Yang mau naruh barang Saya gak mikir-mikir Manjang lagi Yaudah Saya jalan Pulang kita makan Singkat cerita Akhirnya Opak kita Setelah beberapa hari Sekiranya juga Akhirnya Opak juga Dikremasikan Alhamdulillah Opak juga Sudah bisa tenang Di sana Pada saat Di hari-hari terakhir Menjalan tutup peti itu Aku melihat Muka opak Sangat cerah ya Sangat cerah Harusnya damai Opak di sana Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Setelah opak Meninggal Beberapa minggu kemudian Saya mendapat Gabar dari Adik saya Bahwa adik saya Pergi Adik saya pergi Menemani salah satu temennya Ke Orang bintar Ya kan Saya gak tau lah Temennya adik saya itu Mau ngapain Orang bintar Cuma adik saya hanya menemani saja Ya kan Nah Nyampe di sana Itu orang bintar Gak tau bagaimana Ngomong sama adik saya Kamu Akan Kedatangan Batu Peninggalan Daripada Salah satu Anggota Keluargamu Yang Baru meninggal Itu bukan Batu biasa Adik saya bingung Adik saya bingung Adik saya bingung Kemudian Adik saya cerita ke saya Ya saya tambah bingung Ya saya tambah bingung Saya gak Saya gak ngerti apa-apa Saya gak paham Apa-apa Dicitakan begitu Ya saya bingung Nah Kemudian Adik saya itu penasaran Dicari-cari Gak ada Ya Dicari-cari gak ada Makin dicari gak ada Ya saya sih gak ikut cari ya Pada saat itu Saya masang tes saja Ya kan Sampai pada akhirnya Kalau gak salah Bulan Januari Januari 2017 Januari 2017 Papa saya datang Ya kan Bawa Sepasang ya Ya kalau kita bilang Sepasang sih gak bisa juga ya Jadi Agak lebih tepatnya Dua batu lah Papa saya Papa saya datang bawa dua batu Satu batu warna hijau lumut Kecil Satu batu Berwarna coklat gitu lah Ada matanya Ya kan Nah Terus Papa bilang Sam Papa bawa Papa bawa Papa bawa batu nih Peninggalan apa Nah Aku kaget Iya Soalnya kemarin itu Oma Ada ngasih Ke kuku Ya kan Jadi ini adiknya papi Ada ngasih ke kuku Adiknya papi Nah kemudian Kuku kan simpen Nah ketika kuku simpen Kuku tuh Kuku tuh dimimpiin opah gitu loh Kuku dimimpiin opah Dan kuku ketakutan Ya kan Akhirnya Kuku Berpikir untuk Memberikan batu itu ke Ke papi Papi itu kan kakaknya ya Kakaknya ya kan Karena memang sejak dulu ini kan Kuku ini kan Kuku Kita panggilnya kuku ya Berarti kan kalau kalian mungkin Bibi ya Ya kan Nah Tahu opah seperti apa Ya kan Dan dia tahu Opah punya kelebihan Dan memang kuku Kuku atau adiknya papi ini Memang-memang takut Sejak-sejak kecil Sampai sekarang ya Makanya dia Ketika dimimpiin opah gitu Dia akhirnya Takut ya Akhirnya dia Menjerahkan Ke papi Ya kan Dan papi itu bawa ke rumah Dan papi bilang ke aku Ya kan Sam ini papi ada batu Kau mau gak Nah Aku melihat Ya Aku melihat Aku melihat Gak tahu kenapa Aku tertarik dengan yang kecil Yang warna hijau lumut Ya kan Ya Aku pikir dikasih Ya ini juga salah satu Peninggalan Daripada opah Ya Aku mencoba menghargai Bagaimanapun opah adalah Kakekku Ya aku sangat menyayanginya Papi kasih Ya aku ambil Yang hijau lumut kecil Nah Kalau yang coklat Ada mata Ya kalau yang coklat Ada mata Itu di Ambil sama 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 adikku Nah kemudian Aku simpan ya Aku simpan itu Batu kecil Yang warna hijau lumut itu Aku simpan di tas Dan aku tidak pernah Apa-apakan Tidak ada niat Untuk apa-apa Tidak Aku cepat taruh Aku anggap itu adalah Peninggalan Daripada Opa Ya Yang kalau dikasih Kita harganya Kita simpan Nah disinilah Dimulai banyak hal-hal Yang Yang kurasa janggal Ya kan Ketika aku lagi sendiri Ya kan Aku seperti kayak mendengar Suara gitu Ya kan Suara memanggil Terus juga ketika aku lagi Sholat Dan selesai sholat Rasanya tuh Kayak ada yang ikut sholat Rasanya tuh Kayak ada yang ikut sholat gitu Padahal jelas itu aku sendiri Terus kemudian Terus kemudian Seperti ada juga yang Mengatakan Tolong Cicinya dipakai Ini adalah Peninggalan Opa Nanti di suatu saat Atas Atas izin Allah Ini bisa Bermanfaat Untuk kamu Jadi Samar-samar Aku mendengar suara itu Tapi Aku gak Ambil pusing Aku cuekin saja Aku cuekin saja Aku gak Ambil pusing Tetapi Itu Makin hari Makin sering Aku ini jadi bingung Aku ini Kenapa ya Sudah Aku Aku Gak Ambil pusing Aku tetap Melaksanakan Ibanaku Seperti biasa Ya Apapun yang terjadi Ya Aku serahkan semuanya kepada Allah Ya kan Allah yang lebih tahu Apa yang terjadi Allah yang lebih paham Apa yang Yang terbaik Untuk Untuk hamba-hambanya Jadi paling satu aku cuma bisa pasrah Ya sudah Aku gak banyak pikiran apa-apa Sampai suatu ketika Kita ada pergi Ke Daerah mana aku lupa Ya kan Kita pergi ke Keluarga istriku Di daerah mana aku lupa Kebetulan itu kan Batu kan aku selalu taruh di tas Batu itu aku selalu taruh di tas aku Ya kan Otomatis Aku kan kalau pergi selalu bawa tas Jadi batu itu bawa kemana-mana sama aku Sesara tidak sadar Ya kan Dan kalau tidak sadar Batu itu Terbawa sama aku kemana-mana Nah Kemudian Tentang gimana Kan tiba-tiba aku ada ngobrol sama salah satu sepuh Di saudara istriku itu Aku penasaran Aku lupa ya Aku mampilnya apa ya Jadi dia itu bisa secara kakek juga sih ya Kita katakanlah kakek Kek Saya Ada batu nih Kek Peninggalan opa saya Dengar-dengar batu ini Seperti ada Seperti ada isinya Saya bilang Masa sih coba sini Coba sini saya lihat Nah Memang ketika Ketika di tes Ketika di uji Sama kakek Yang tetap lelah kita panggil dia kakek ya Jadi memang merasakan Ya ini sepertinya ada isinya Seperti itu kan Nah Kemudian Kemudian Ya sudah aku sih gak ambil pusing lagi ya Aku mengambil pusing Ya sudah lah Aku cuman Dengar Bahwa Batu ini ada isinya Ya sudah Ya kan Percaya gak percaya Aku simpan lagi Nah Kemudian Makin 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 kesini Makin kesini itu Aku juga Makin kesini juga Aku rasakan itu Makin banyak yang aneh ya Tapi ya Ya udah lah ya Aku gak ambil pusing Nah sampai suatu ketika Ketika aku pulang kerja Ketika aku pulang kerja Ketika aku pulang kerja Ya kan Aku kan pulang pergi naik motor ya Karena emang aku senang naik motor Pertama juga kita naik macet Kita juga bisa santai dan sebagainya Nah Ketika aku pulang kerja itu memang sudah malam ya Sudah malam Aku berasa capek Aku berasa capek Aku agak ngantuk Aku agak ngantuk Ya kan Aku naik motor itu ngantuk ya Aku naik motor itu ngantuk Nah Aku bener-bener tertidur Sesaat ketika aku sedang mengendari motor Astagfirullahaladzim Ya kan Itu kan kita kan ngegas ya Kita ngegas jalan Kita ngegas kita jalan Seperti biasa Entah kenapa tiba-tiba ini Tanganku Mencet rem Tanganku Kiri kanan Mencet rem Dan aku terbangun Itu di depan udah angkot Jadi kalo tanganku itu gak gerak Gak mencet rem kiri kanan Aku udah nabrak angkot Astagfirullahaladzim Disitu aku nyebut berulang-ulang Astagfirullahaladzim 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 Aku gak banyak pikir ya Awal-awal itu aku gak banyak pikir Aku cuma bersyukur, bersyukur, dan bersyukur Alhamdulillah, aku selamat Tetapi makin kesini, makin kesini Ya kan Kejadian itu berulang Ketika aku capek, kembali aku ngantuk Itu berulang Dengan, dengan, dengan Yang mirip-mirip Dengan yang mirip-mirip kejadiannya ya Jadi ketika aku hampir nabrak Tanganku ngerem, aku tertidur Aku bisa ngerem sendiri untuk bangun, dan sebagainya Aku merasa Alhamdulillah, aku yakin bahwa ini adalah Perlindungan daripada Allah Yang menjaga aku Tetapi Aku merasa Ada perantara ini Yang Allah kirim Untuk membantu Menjaga aku, sehingga aku bisa selamat Di beberapa Kejadian Ketika aku ngantuk, dan sebagainya Ya aku bersyukur, Alhamdulillah Tapi Aku merasakan ada sesuatu disini Akhirnya Sampai pada suatu Kesempatan Karena juga semakin banyak hal-hal yang Dirasa Itu aneh Dan memang Ada sesuatu Di dalam batu itu Yang ingin disampaikan ke aku Akhirnya aku lupa Pastinya bulan berapa Kalau gak salah itu Kalau gak salah itu Bulan Juni ya Kalau gak salah itu Bulan Juni 2017 Ya Antara Antara bulan Mei Juni lah Antara bulan Mei Juni 2017 Akhirnya aku memutuskan Untuk memakai Cincin itu Batu itu Aku jadikan cincin Aku pakai di tanganku Sebagai Suatu perhiasan lah ya Ya kan Aku mencoba berdamai Dengan Dengan hatiku Ya kan Aku memakai batu cincin itu Di Jariku Dan aku agak betul Suatu hal yang biasa Tidak ada yang istimewa Ya kan Aku cuma pengen tahu Ya kan Ada apa sih Seperti itu Oke guys Pada episode kali ini Kita Bercerita Sampai pada Titik itu Nanti di episode selanjutnya Saya akan bercerita Apa yang terjadi Dengan batu cincin itu Setelah Saya gunakan Dan saya pakai Ya Gunakan disini Bukan berarti Kita musrik ya Gunakan disini Artinya saya memakainya Sebagai suatu perhiasan Saya pakai di Tangan saya Sebagai cincin Cincin batu Dan seperti itu Ya Nanti di episode berikutnya Berarti di minggu depan Saya akan ceritakan Apa yang terjadi Ketika saya Ketika saya Memakai batu Cincin itu Di tangan saya Seperti itu guys Oke guys Ini adalah Sedikit Cerita-cerita Keanehan-keanehan Yang saya alami Di awal-awal Tahun 2017 Sepeninggal opa saya Ya kan Saya sendiri pada saat itu Masih belum Paham Tetapi ya Melihat keadaan-keadaan Yang aneh Fakta-fakta yang telah Saya ceritakan tadi Agar saya mencoba Berdamai Dan saya gunakan Dan saya pakai Batu cincin itu Di tangan saya Sebagai perhiasan Tidak lebih Daripada itu Karena Tuhan saya Cuman satu Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada Tuhan Selain Allah Bagi saya Ya kan Oke Jadi Setelah Minggu depan Di hari Kamis lagi Saya akan ceritakan Apa yang terjadi Setelah saya memakai Batu cincin itu Oke guys Terima kasih Kalian sudah mau Mendengarkan Cerita daripada saya Vlog series dunia lain ini Kedepannya juga Akan lebih Lebih Berinovasi ya Jadi disini Saya Awal-awal Hanya ingin menceritakan Bagaimana Bagaimana Seperti yang sudah Saya pernah katakan Di episode-episode Sebelumnya Saya hanya Saya ingin Menggiring kalian dulu Menceritakan kalian dulu Bagaimana Awal-mulanya Saya bisa Mengenal dunia lain Setelah Cerita ini selesai Dan kita sampai Di tahun sekarang Ya kan Dengan keadaan saya Seperti ini Mungkin kita akan Mulai Explore Kita ke gunung Atau kita ke Prastasti-prastasti Peninggalan Kerajaan-kerajaan Atau apapun itulah Ya kan Supaya kalian juga Tidak kaget Ketika Ketika melihat Melihat Vlog series dunia lain Channel Producemi Kalian tahu Sejarah awalnya Seperti apa Oke guys Itu aja dulu Yang ingin saya sampaikan Terima kasih Karena kalian sudah Menonton Dan mendengarkan Vlog series dunia lain Terima kasih juga Kalian selalu mendukung Dan men-support saya Tidak Bosan-bosan Saya sangat bersyukur Saya sangat Terima kasih Sampai ketemu lagi Di vlog series dunia lain Berikutnya Assalamualaikum Salam Pajajaran Pajajaran Forever guys Bye 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 bye